Polsek Sukodono Sidoarjo ditangkap Propam Polda Jawa Timur karena positif menggunakan sabu. Jajaran Propam Polda Jawa Timur meringkus tiga anggota Polsek Sukodono, Kabupaten Sidoarjo termasuk Kapolsek Sukodono karena positif menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah dipastikan positif mengonsumsi sabu melalui tes urin, Propam Polda Jatim menggeledah sejumlah ruangan di Mapolsek Sukodono. Di salah satu ruangan didapati sejumlah barang bukti, yakni korek, sedotan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu serta bekas pembungkus sabu. Kemudian dilakukan tes urin terhadap Kapolsek tersebut. Sehingga Kapolsek tersebut dari hasil tes urin itu dinyatakan positif menggunakan sabu. Selain anggota juga ada dua orang anggota. Polsek di situ, ada beberapa barang bukti memang di sana yang ditemukan. Bekas-bekas penggunaan narkotika di sana. Ada korek api yang ditemukan di lokasi. Kemudian sedotan pendek di sana. Kemudian plastik bekas pakai narkotika bisa ditemukan oleh anggota Bitprofarm. Sekarang masih dalam proses pemeriksaan oleh Bitprofarm. Minggu lalu, kasat narkoba Polres Karawang, Polda Jawa Barat, AKP Edi Nurdin Masa, ditangkap Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri karena terlibat narkoba. Penangkapan di lantai dasar sebuah apartemen di Kecamatan Teruk Jambai, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri mendapati barang bukti 101 gram sabu ala timbang uang tunai sebesar 27 juta rupiah serta sebuah ponsel.